Terjun di dunia UKM perlu memiliki perencanaan dan mental yang matang selain keuletan dan pengalaman serta manajerial yang tangguh juga harus diterapkan. Sebagai pelaku UKM, owner Pempek Bang Jai mengadopsi sistem manajemen perusahaan yang selama ini belasan tahun menjadi tempat ia bekerja. Inilah laporan Putri Yulianti Amini dan Juru Kamera Budi Setia, konsep matang manajemen tangguh kunci sukses Pempek Bang Jai. Inilah Pempek Bang Jai, Pempek dengan resep asli dari Palemba, yang dirintis oleh pasangan Zaitun Rizal dan Nurli Evi Rosita sejak tahun 2010 silam. Usaha ini berawal dari kejenuhan Zaitun yang telah menghabiskan waktu menjadi karyawan selama 12 tahun. Pria yang namanya diabadikan sebagai brand usahanya sendiri ini, akhirnya memilih jalan sebagai wira usaha dengan memanfaatkan resep Pempek Turun Temurun keluarga sang istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalnya cuma kedat angan-angan sih, impian aja. Karena kita dua-duanya teruskan bekerja di industri. Nah, dari sana baru kita coba makan Pempek di Batam ini, terus muncullah ide itu. Bagaimana kalau kita perkenalkan Pempek yang kualitasnya lumayan. Dan berbekal dengan resep turun-temurun dari keluarganya istri, akhirnya kita cobalah berjualan kaki ini. Kemudian kita mulai fokus di mana pertama-tama yang serius saya, 2010 saya berhenti kerja, resign. Di sana serius saya menjadi pedagang Pempek. Sementara istri saya masih bekerja di perusahaan. Nah, setelah berselang tiga tahun kemudian, jualan kita, langganan kita sudah lumayan banyak. Nah, akhirnya istri memutuskan juga ikut menjadi pedagang Pempek. Dari sana lah, karena apa istri mulai istilahnya yang sebelumnya kapasitasnya hanya, karena apa, dua-dua atau empat kilo satu hari, yang mulai meningkatkan menjadi lima kilo sampai dengan sepuluh kilo. Dua tahun awal memulai usaha, sang istri belum tergerak menjadi wira usaha. Hal itu semata-mata masih ada keraguan di hati akan eksistensi usaha yang dirintis suaminya. Seiring berjalannya waktu, pada tahun ketiga Nurli mulai meyakinkan diri untuk ikut terjun berwira usaha, membantu suami tercinta. Dua-duanya memang pengusaha Pempek di Palembang dan kami adik-beradik itu disekolakan dan Alhamdulillah semua jadi sarjana dari hasil jualan Pempeknya orang tua dan orang tua saya berpesan, kalian sudah disekolain tinggi-tinggi, jangan meniru lagi untuk jadi pedagang, karena jadi pedagang itu capek, orang tidur kita masih bangun, orang masih tidur juga kita harus sudah bangun pagi, dan kami sebagai anak-anaknya juga yang dari kecil ikut membantu usaha orang tua memang merasakan sangat capek sekali. Berbekal pendidikan yang sudah disiapkan orang tua, orang tua berharap kalau bisa kita ini cukup bekerja, pegang pena, kata orang yang zaman dulunya itu cukup pegang pena saja, terus kalian dapat uang tiap bulan, kan nggak capek-capek. Itu dalam pandangan orang tua kita gitu kan, tapi ternyata pada saat kita jalanin, memang enak sih kerja di multinational company, kita banyak juga pengetahuan, tapi juga lama-lama kan, sampai umur berapa sih kita dipak. Pengalaman belasan tahun sebagai karyawan yang sebelumnya dijalani keduanya. Menjadi pelajaran pasangan ini dalam mengembangkan usaha. Zaitun dan Nurli menerapkan manajemen perusahaan dalam mengelola usahanya. Hampir semuanya diterangkan. Hampir semuanya. Cuma saja, kita kan kalau kerja di industri kan sesuai dengan produknya. Saya sudah pernah kerja di industri elektronik, di industri plastik molding, di industri alat-alat kesehatan. Jadi dari sana rata-rata standar operasionalnya sama. Jadi dengan adanya usaha ini, kita mulai dari sesuatu yang kecil, mulai dari penyediaan bahan baku, terus proses produksinya. Dan salah satu hal yang mungkin bisa meyakinkan istri saya pada saat itu, saya kasih gambaran bahwa dengan sistem, semuanya bisa dibikin lebih mudah. Jadi misalnya untuk kontrol bahan baku. Istri saya awalnya sudah berpikir, nanti ikannya dari mana, yang olahnya siapa, belinya siapa. Tapi dengan sistem bagi tugas, terus saya bikinkan semacam sistem yang sederhana dari Excel, bahwa kalau misalnya order sekian, kebutuhan ikannya sekian, kebutuhan tepunya sekian, ya insya Allah ini cukup. Jadi terus, kalau misalnya mau bahan banyak, naroknya di mana, pokoknya dia ngasih gambaran permasalahannya. Dan pada saat itu, saya meyakinkannya dengan solusi-solusi yang mungkin pada saat itu berupa teori-teori yang saya... Ilmu dengan tak berilmu. Kalau orang tua saya dulu, itu kan dia hanya ilmunya ilmu berdagang. Jadi bagaimana dia menyiapkan, walaupun dulu orang tua saya itu punya orang pendorong gerobak, T1 itu ada 15 orang. Jadi karyawan yang di rumah itu ada sekitar 30 jam, zaman dahulu itu kalau di Plembang, kalau dia bawa gerobak itu ada yang satu yang kentreng, piringnya gitu. Jadi ada yang, ada keneknya lah gitu ya. Jadi itu ada 30 orang di rumah. Jadi memang orang tua saya itu, usahanya itu yang memang yang dorong-dorong gerobak. Tapi bukan dia yang dorong gerobak, tapi orang yang dorong gerobak itu ada sampai 15. Yang jelas, secara sistem kayak dikomputerkan, menghitung bahan, segala macam itu, itu nggak ada. Nggak ada ya. Karena kalau kita kan sekarang kan ada teknologinya, jadi misalnya masukkan di Excel, kita lihat bahannya berapa, kita tahu kebutuhan kita per hari, sebulan berapa, dana yang harus... Dengan berbagai proses yang dilewati, pasangan ini terus berupaya memberikan produk terbaik bagi konsumennya. Ruang produksi yang bersih dan rapi menjadi nilai tambah PMP Mangjai, bahwa produk mereka berasal dari tempat yang higienis dan terstandarisasi. Di lain sisi, untuk memenuhi pesanan pasar, Nurli dan Zaitun dibantu oleh satu karyawan dalam produksi. Ibu dua anak ini turun langsung untuk memastikan PMP yang dihasilkannya, sesuai dengan resep turun-temurun keluarganya. PMP Mangjai kini telah memasuki beberapa market yang ada di kota Batam dalam bentuk frozen food. Hal itu merupakan kebanggaan keduanya, karena produk mereka bisa bersanding dengan produk-produk dari Singapura, Jepang, dan juga Korea. Puluhan tahun telah dilewati dalam menjalankan usaha PMP Mangjai ini. Sang empunya terus bergerak dan berproses untuk terus mengupgrade usaha mereka. Meski telah mendapat dukungan dari berbagai pihak termasuk pemerintah untuk melakukan ekspor. Pasangan suami istri ini masih harus mempersiapkan beberapa hal, seperti mental untuk lebih siap dalam mengepakkan sayap di pasar global. Demikian Putri Yulianti Amini melaporkan dari Batam.